Pemirsa bentrokwa karyawan perkebunan sawit dengan aparat kepolisian pecah di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Belasan kendaraan kepolisian rusak di amuk masa. Kapolda, Kalimantan Barat telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kejadian ini. Jangan dibakar, jangan dibakar. Kecu petugas kepolisian yang memaksa membuka blokade masa yang menduduki kantor perusahaan. Namun masa yang melawan membuat petugas kepolisian mundur agar tidak terjadi bentrokan yang lebih parah. Setelah petugas mundur, terjadilah aksi perusahaan terhadap kendaraan kepolisian. Di lokasi ada anak-anak, ibu-ibu juga sudah kita peringatkan agar aparat tidak melakukan tindakan arogansi tersebut namun masih dilakukan oleh pihak aparat. Hingga terjadilah keributan. Jadi kami sampaikan ini, kami sangat menyayangkan sikap arogansi dari pihak aparat yang melakukan hal ini terhadap masyarakat. Selaku aparat seharusnya tidaklah melakukan hal-hal yang arogansi seperti ini. Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, dalam keterangannya menjelaskan, karyawan sejak dua pekan lalu telah beruntut rasa menuntut upah sesuai UMK, upah lembur, dan juga pesangon. Namun dalam ujuk rasa yang terjadi hari Sabtu lalu, terjadi gesekan dengan aparat pengendali masa. Saat ini Kapolda telah membentuk tim khusus, terdiri dari ITWASDA dan PROPAM untuk menyelidiki kejadian ini. Dari Kalimantan Barat, Tim Liputan Ayus melaporkan.